Indonesia untuk pertama kalinya berpartisipasi dalam Parade Asian American and Pacific Islander AAPI Cultural and Heritage di kota New York sebagai bagian dari perayaan Asian American Heritage setiap bulan Mei. Parade yang berlangsung 21 Mei lalu ini bertujuan merayakan keragaman budaya bangsa Asia yang menjadi bagian dari komunitas multirasial kota New York. Ini adalah tahun kedua acara ini digelar Komite AAPI Cultural and Parade di bawah naungan kantor wali kota New York. Sejumlah negara Asia seperti Korea, Jepang, Tiongkok, Vietnam, Malaysia, serta Indonesia berpartisipasi menghadirkan keragaman budaya, pakaian tradisional, tarian, serta musik, menghibur penonton di sepanjang jalan 6th Avenue dari 44th Street hingga 55th Street, Manhattan. Parade Indonesia mengusung tema Indonesian Heritage menampilkan berbagai pakaian tradisional Nusantara Indonesia. Sekitar 100 sukarelawan peserta Parade Indonesia dengan bangga memperkenalkan keragaman budaya dan keindahan pakaian daerah Indonesia di jantung kota New York. Meskipun baru pertama kali mengikuti Parade ini, tim Indonesia menghadirkan dua kostum tradisional kontemporer langsung dari tanah air. Pertama, kostum Kalimantan burung enggang yang hanya ditemui di Kalimantan dan menjadi bagian kehidupan warga Dayak. Kostum kedua mewakili Pulau Bali, terinspirasi dari figur mitologi barong atau rangda yang banyak ditemui dalam budaya Bali. Kostum ini juga dikombinasikan dengan kain motif Bali. Perwakilan Indonesia dikoordinasi Aca Production New York bekerjasama dengan delapan benua dan Lumity First didukung KJRI New York, BNI, dan masyarakat Indonesia di kota New York. Pertama, tahun lalu Indonesia harus melakukan lebih besar, lebih baik, supaya seluruh New York dan Amerika akan tahu siapa kita adalah. Kita bangga banget bisa jalan di Sixth Avenue dan meneriakan kata-kata Indonesia, Indonesia, dan semua orang yang menyambut gembira. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa lebih besar lagi, lebih keren lagi, lebih banyak lagi. Jadi, Indonesia semakin terkenal di New York City dan juga seluruh Amerika. Parade diresmikan oleh wali kota New York, Eric Adams, didampingi senator negara bagian New York, Chuck Schumer, bersama seluruh perwakilan negara peserta parade AAPI New York City. Parade berlangsung dari pukul 12 siang hingga 3 sore, kantor wali kota New York menjadikan parade Asian American and Pacific Islander Cultural and Heritage ini sebagai agenda tetap tahunan setiap bulan Mei dari New York City, Tim VOA.